Halo sahabat inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel inspirasiproperty.com Inspirasi Hunian Anda Oke sahabat inspiratif, kali ini saya akan mengajak kamu nih untuk melihat-lihat sebuah villa nih Villa yang memiliki fasilitas lengkap banget nih sahabat inspiratif Yang dimulai dari parkirannya, nah parkiran sini gedebat nih sahabat inspiratif Bisa muat hingga 6 atau 7 mobil nih sahabat inspiratif Selain itu yang pastinya disini ada musholahnya nih sahabat inspiratif Jadi disini memiliki musholah tersendiri nih sahabat inspiratif Nah selain itu disini ada kolam renangnya Nah untuk kolam renangnya disini memiliki 2 bagian nih sahabat inspiratif Jadi yang satu itu untuk anak-anak, yang satu khusus untuk dewasa nih sahabat inspiratif Selain itu disini juga ada biliar nih sahabat inspiratif Buat kamu yang suka bermain biliar, tenang aja disini ada meja biliar nih sahabat inspiratif Nah, untuk kamu yang suka main futsal, disini juga ada lapangan futsalnya, sahabat inspiratif Selain itu, untuk kamu yang membawa anak-anak, nggak usah khawatir, disini disediakan playgroundnya nih, sahabat inspiratif Untuk kamu yang mau bersantai-santai, disini juga ada gazebo-nya nih, sahabat inspiratif Oke, sahabat inspiratif, sekarang kita bahas, kita mulai dari kolam renangnya dulu nih Untuk kolam renangnya ini memiliki kedalaman sekitar 1,7 meter nih, sahabat inspiratif, atau 1,6 meter Kira-kira segini saja nih ya, untuk yang terdalamnya Jadi, bila kita semakin kemari, semakin dangkal nih, sahabat inspiratif Nah, disini yang tadi saya sebutkan adalah kolam renangnya untuk anaknya Untuk kolam renang anaknya, disini disediakan fasilitas tambahan, sebuah perosotan, sahabat inspiratif Jadi, membuat anak-anak kita tuh, liburannya makin bermakna nih, sahabat inspiratif Nah, untuk ruang bilasnya, disini juga memiliki ruang bilas, sahabat inspiratif Yaitu 2 ruang bilas, dimana itu posisinya? Ada disini Nah, ini dipergunakan ruang bilas Ruang bilas yang lengkap juga dengan klosetnya Yaitu kloset jongkok nih, sahabat inspiratif Jadi, kamu bisa bilas disini, atau buang air besar disini ya Oke, disini juga ada untuk kita bersantai Menghadap kolam renang Kita bisa sambil nyantai-nyantai, menikmati liburan kita nih, sahabat inspiratif Oke, kita ke meja biliarnya dulu Kita lihat meja biliarnya seperti apa Yuk Oke, sahabat inspiratif Disini ada meja biliar Nah, disini disediakan untuk tempat bersantai, untuk kita ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong Nah, disini juga bisa digunakan ya Oke, kita naik ke atas Wow Ini dia, sahabat inspiratif Meja biliarnya, fasilitas biliarnya Yang cukup nyaman banget nih, buat kamu yang suka bermain biliar Oke, selain itu Disini bisa kita lihat Langsung ke lapangan ya, sahabat inspiratif Lapangan yang kita bisa pergunakan untuk bermain futsal Disini juga sudah ada gawangnya, dua Nah, bila dilihat di sebelah sana Ada playgroundnya Untuk anak-anak, ada jungkit-jungkit Ada ayunan Dan satu lagi ada permainan ketangkasan Oke, sahabat inspiratif Penasaran? Seperti apa bentuk dalam vilanya? Kita langsung lihat dalam vilanya Oke, sahabat inspiratif Kita akan memulai dari bagian depannya dulu nih Untuk di sebuah vilanya Oke Untuk bagian depannya Disini langsung ada Bangku untuk bersantai Kita langsung lihat view-nya Nah, disana ada view gunung salak nih, sahabat inspiratif Oke Kita masuk Selamat menikmati 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 Sekarang kita ke kamar ke 4 dan ke 5 Dua kamar lagi Ada posisinya di bawah Jadi disini tanpa tangga Kita langsung turun lagi Nanti kita melewati kolam renang Dia posisinya ada dekat kolam renang Yang tadi kita bahas Oke, saya pakai sepatu dulu Yuk Oke, sahabat inspiratif Kita ke kamar berikutnya Jadi kamar berikutnya Posisinya ada di bawah ya Nah, disini Nah, sahabat inspiratif Ini kamar ke 4 dan ke 5-nya Nah, disini juga terdapat Yang lebih kerennya lagi Buat kalian karaoke nih Sahabat inspiratif Jadi karaoke-nya disini Yang pastinya Dengan speaker yang jumbo nih Jadi suaranya mantep banget nih Pastinya sahabat inspiratif Amplinya Layar TV-nya Yang dilengkapi dengan wifi Oke, kita langsung ke kamarnya aja Oke, sahabat inspiratif Ini kamar berikutnya Kamar ke 4 yang ada di bawah Bentuknya sama semua Mirip dengan kamar sebelumnya di atas Dengan Ada kamar mandi di dalam Lemari Meja Washtafel Washtafelnya di luar Oke, kita ke kamar berikutnya aja Nah, sahabat inspiratif Ini kamar berikutnya Kamar terakhir Atau kamar ke 5 Kita masuk Wow Benar-benar sama Persis bentuknya Dengan kamar sebelumnya Dengan kamar mandi di dalam Yang sudah koloset duduk Water heater Sower Nah, disini ada lemari Ranjang Washtafelnya di luar disini Disini juga ada Meja rias Oke, sahabat inspiratif Jadi kesimpulannya Disini setiap kamarnya Atau kamar tidur Memiliki kamar mandi di dalam Jadi tadi saya menyebutkan 4 kamar mandi Dan nyatanya dia ada 6 Karena Setiap kamar memiliki kamar mandi Nah, yang 1 kamar mandinya itu Ada di luar Yang dekat dapur tadi Nah, selain itu Ada 2 lagi Yaitu yang kamar bilas Berarti totalnya 6, 7, 8 kamar mandi Nah, sahabat inspiratif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax